Halo semua selamat datang di Play Engine Sport Indonesia Di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan pelatih Botak Carlos Kemarin kita berhasil mengalahkan Liverpool di perempat final UEFA Champions League Yang berarti Inter Milan berhasil melaju ke semifinal Di jadwal terlihat ada dua pertandingan Mungkin kita akan coba skip aja agar bisa langsung menuju ke semifinalnya Ya di semifinal kali ini kita akan berhadapan dengan Real Madrid Otomatis Inter Milan akan bertemu dengan mantan pemainnya dulu Yaitu si Lukaku Ya ini adalah dia squad yang akan digunakan oleh Carlos Sang Kapten Keeper Handanovic Kali ini akan menjaga gawangnya Di lini bertahan ada Asamoah, The Light, The Fritz dan juga Bellerin Di tengah ada Zaniolo, De Jong dan juga Barella Di lini sayap ada Vinicius Junior dan juga Sancho Striker Carlos mempercayakan Martinez Oke my friend itu adalah dia squadnya Semoga dengan squad seperti ini bisa memberikan hasil yang terbaik Ya ini dia sudah memasuk ke area pertarungan kedua tim Di pertandingan semifinal leg yang pertama UEFA Champion League Kita bermain di kandangnya Inter Milan Tampak mosaik yang sangat indah sekali di sana Para fans yang selalu memberikan semangat Untuk Inter Milan Ini adalah dia Para pemain yang dipercaya oleh Carlos Squad dari Real Madrid bisa kita lihat Pastinya ada si Lukaku di sana Apakah dia akan menghabis si Inter Milan? Mantan timnya yang dahulu Oke ini dia formasi yang akan digunakan oleh Carlos 4-2-1-3 Vinicius Junior mantan pemain Real Madrid juga Pastinya dia lebih mengetahui Permainan timnya yang dahulu Oke selanjutnya kita akan lihat formasi yang akan digunakan oleh Real Madrid 4-2-2-2 Lukaku dan Jovic Kedua striker ini akan mencoba Mengobrak ngabrik pertahanan dari Inter Milan Ya pemirsa inilah dia Pertandingan semifinal UEFA Champion League Keko babak pertama Akan segera kita mulai Ya ini dia bola diawali dari Inter Milan Coba berikan bola Vinicius Ya sedikit mengeluarkan skillnya dia Baik sekali ya Asamoah Giring bola Wow Dijatuhkan saja Coba rambut kembali Nice Asamoah Oh Lagi-lagi dia ditabrak saja Oke Coba menekan dua pemain Inter Milan Berhasil mendapatkan bola Zaniolo Berikan pasing kepada Martinez Wow Wow Ya ya Apa yang terjadi Dianggap melakukan pelanggaran Martinez Sayang sekali pemirsa Bisa kita lihat di reply ini Martinez mencoba merebut bola Tapi senggolan sedikit saja dianggap pelanggaran oleh Wasid Ekspresi tampak tidak terima Martinez Dia menghasilkan tendangan bebas untuk Real Madrid Areola disana Sepertinya dia akan umpan jauh saja The Fritz Lukaku dual udara Baik sekali bisa dapat bola Inter Milan Coba umpan terobosan lolos saja Martinez Martinez Goal 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 Haha Carlos tampak girang Bagaimana dia tidak girang Striker muda yang sangat dipercayakannya Bisa mencetak gol di menit-menit awal ini Kita lihat bersama Bagaimana Martinez membuktikan Bahwa keputusan Wasid tadi salah Dia benar-benar membuktikan dengan gol ini Ya 1-0 Inter Milan unggul terhadap Real Madrid Di pertandingan semifinal leg yang pertama ini Ya kembali lagi kita ke permainan Operkan jauh saja cepat Melakukan passingnya Marcelo Giring bola dia Coba dikejar barela Gagal ke tengah Isco Ya passing pendek saja dia Hati-hati Inter Milan Ada Jovic disana Awas Oh my God Langsung bisa dibalas saja Oleh Real Madrid Dari tendangan Jovic Keras sekali tembakannya Tidak mampu diselamatkan oleh Handanovic Luar biasa sekali anak bunda yang satu ini Kita lihat bersama Bagaimana passing yang dilakukan oleh Real Madrid Pergerakan dari Jovic Mampu mengecoh the leg begitu saja Dengan mudahnya dia melesatkan bola ke gawang Inter Milan Ya pemirsa skornya menjadi satu sama Di pertandingan semifinal leg pertama ini Ya kembali lagi Inter Milan Coba passingkan bola Sancho Berliuk dia meminta bantuan Kepada Bellerin Coba kerjasama mereka berdua Nice kali lolos saja Bellerin Umban crossing Bim Gagal tapi masih bisa dapat bola Ya ada ruang disana Zariolo Zariolo Kali ini gagal serangan dari Inter Milan Lukaku Coba dikejar Satu dua tiga pemain menjaga Lukaku Akhirnya berhasil direbut Ya Inter Milan terus mencoba kembali Bellerin Passingkan Sancho Coba ke tengah Zaniolo Nice Lagi-lagi Bisa direbut saja Counter attack dari Real Madrid Ya Lukaku berikan Marcelo Berliuk-liuk Marcelo Ketengah dia passing cepat Lukaku hati-hati Inter Milan Umpan lambung saja Kosong saja disana Wow my god Lagi dan lagi Zovic Membahayakan gawang dari Inter Milan Untung saja Si Andanovic sigap Menapis tendangan dari Zovic Kita lihat Umpan manja Lukaku Dan tebakkan Zovic Benar-benar membuat Inter Milan Sangat kesulitan Andanovic ekspresi Tampak percaya diri dia Karena berhasil menyelamatkan gawangnya Ya corner kick Untuk Real Madrid Tetap puas pada Inter Milan Karena ini sangat berbahaya Ya dapetin bolanya Oke Tandukan gagal Langsung coba serang lagi Inter Milan Passingkan Sancho Baik sekali melakukan tipuan Beradu lari dia bersama Marcelo Masih Sancho-Sancho Nice skill ya passing ke atas Eh kenapa malah kesitu Aduh Sayang sekali kesalahan yang dilakukan Sancho Ya Gelerin menerima bola Berikan ke tengah De Jong Oke coba kerjasama bersama Zaniolo De Jong Dijaga dua pemain Sangat sulit untuk De Jong Ya kembali lagi bola di Real Madrid Dua pemain mencoba menghentikan Zovic Tapi gagal Hati-hati Inter Milan Jangan ciptakan celah untuk Real Madrid Ya 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 ambil No 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 Awas awas Wow Hampir saja Wow bolanya Aduh Ayo ambil dan amankan Nice Baik sekali masih bisa bertahan Inter Milan Ya ada Sancho lagi menerima bola Coba dia berikan Martinez Oh oke Martinez Nice Nolak saja Martinez Ya ya berikan dulu Vinicius Coba gocek Wow Apa-apaan itu wasit tidak pelanggaran Permainan yang sungguh keras dari Real Madrid Ya hati-hati Inter Milan di tengah kosong No 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 It's not good It's not good It's not good Handa Novik Handa Novik Oh my god Akhirnya si Lukaku Benar-benar memberikan luka untuk Inter Milan Berhasil mencetak gol Kegawang mantan timnya dulu Lukaku selebrasi dia Karena berhasil mencatatkan namanya di pepan skor Kita lihat Kerjasama 1-2 dengan Zovic Berlari Lukaku Melakukan tendangan keras tanpa ampun Langsung membuat Handa Novik Tidak berdaya disana Ya pemirsa skornya menjadi 1-2 Di pertandingan semifinal UEFA Champion League League yang pertama Ya kembali lagi Inter Milan Melakukan serangan Ada Zaniolo Berikan De Jong Coba cepat Vinicius Ya Vinicius 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 Dihalangin saja oleh Ramos Gagal tembakan dari Vinicius De Jong coba menekan Baik sekali Ya tembak De Jong Wow Sedikit memaksakan De Jong Melakukan tembakan Tapi sebuah percobaan yang baik lagi Untuk Inter Milan Usaha keras dari De Jong Coba menjadikan itu goal Tapi sayangnya masih gagal Ya hanya menghasilkan goal kick saja Untuk Real Madrid Keeper langsung jauh ke depan Ada Zovic Delike Oh ternyata gagal Delike Dia masih terus berusaha Dan Pelanggaran Yaelah wasit Wasit Kendangan bebas Untuk Inter Milan Ya Tony Cruz Kita lihat Umpankan dia ke tengah Pemainkan bola Real Madrid Tetap waspada Inter Milan Hati-hati Hati-hati Awas berbahaya Wow Kenapa Sid Sepertinya Dia terjebak Offside Dua pemain yang terjebak Lukaku dan Zovic Ya Anda Novic Coba Umpan lambung saja ke depan Dan Babak pertama telah berakhir Inter Milan tertinggal Satu angka dari Real Madrid Oke pemirsa Kalau begitu Langsung saja kita lanjutkan Ke babak yang kedua Let's go Ya ini dia babak kedua Di semifinal UEFA Champion League League yang pertama Bola dimulai dari Real Madrid Langsung coba memainkan Bolanya Marcelo Ya pasingkan dia Lukaku Oper pendek Jemus Hati-hati Inter Milan Wow Coba ditembak Untungnya gagal Bola bebas Asamoa Zovic Duel mereka Dan Ternyata menghasilkan Sepak pojok Untuk Real Madrid Ya Strategi seperti apakah Yang akan dilakukan oleh Real Madrid Tetap Berhati-hati Inter Milan Oke Coba halangin bolanya Nice Ya Coba ambil bolanya Sancho Yeah Dapat bola Sancho Coba upan lambung ke depan Tapi sepertinya mustahil Terus mencoba Inter Milan Ya Dapat bola lagi Kamon bikin lagi serangannya Kalian pasti bisa Oke Saling mengoper lagi Nice sekali Tertipu saja Oke De Jong Wow Lagi-lagi percobaan Dari De Jong gagal Sudah bagus serangan Yang dibangun dari Inter Milan Kita lihat bagaimana bola Diberikan kepada Vinicius Mengeluarkan skillnya dia Berhasil mengecoh pertahanan Dari Real Madrid Tetapi Sang keeper Masih bisa Menyelamatkan gawangnya Dari tendangan Keras De Jong Ekspresi Areola Tampak senang dia Ya Corner kick Untuk Inter Milan Barela yang akan mengumpan Semoga ini bisa Come on Wow Tandukan yang kurang terarah Dari Sancho Mudah saja bagi keeper Menangkapnya Ya Coba upan lambung Jauh ke depan saja Dapetin lagi Inter Milan Ayo Wow Ternyata bola mengarah ke Jemas Upan terobosan saja dia Dapetin Oh my god Lolos 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 Dan Goal lagi untuk Real Madrid Astaga Apa yang terjadi Dengan Inter Milan Pertahanan yang bisa Ditembus saja oleh Zovic Berhasil lolos saja dia Bisa kita lihat Di reply ini Perubutan bola yang mengarah Ke Jemas Rodriguez Langsung memberikan Upan terobosan Kepada Zovic Benar-benar Tidak mampu Dihalangin Anak muda ini Bagaikan mesin Pencetak Gol Ya Tertinggal 1-3 Inter Milan Di babak yang kedua ini Zaniolo Pasingkan dia Bellerin Lari saja Bellerin Berikan Zaniolo Maksudnya Tetapi gagal Oke Masih bisa Inter Milan Ya Bikin lagi serangannya Bagikan Ada Zaniolo Cantik sekali De Jong De Jong De Jong Astaga De Jong Dia gagal Carlos Sampai geregetan Kita lihat di reply ini Bagaimana serangan Kembali dibangun Dari Inter Milan Mencoba masuk Dari area tengah Coba berhasil Dan tembakan Dari De Jong Tipis saja Ke kiri Gawang Dari Real Madrid Ya tentunya Menghasilkan Goal kick Areola Upan jauh kembali dia Zovic Delek Duel udara Awas-awas Inter Milan Kosong lagi pertahanannya Berbahaya Berbahaya Jangan biarkan Ditebak saja Wow Nice sekali Handanovic Pertahanan yang bagus Langsung Bellerin Giring bola Coba berlari Bellerin Ya nice sekali Bellerin Cepat sekali dia Bellerin Bellerin Bagikan ke tengah Wah Sayang masih bisa digagalkan Kembali oleh Real Madrid Serangan balik Hati-hati Inter Milan Awas Awas Coba ambil bolanya Wow Terlepas saja No 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 Oh my god Lukaku lagi Dan Lukaku lagi Benar-benar Ingin memberikan luka dia The Fritz Tampak menyesal dia Karena tidak berhasil Menjaga Lukaku Kita lihat Bagaimana lagi-lagi Dengan trik 1-2 Yang sama dengan Zovic Ganasnya Sang Terminator ini Benar-benar Menghancurkan Inter Milan Ya pergantian pemain Terpahal Ditarik keluar Digantikan oleh Nacho Ya kita tarik keluar Juga Martinez Karena sudah lelah Digantikan oleh Dembele Ya pemirsa Tertinggal Tiga angka Inter Milan Sungguh sangat berat Tapi masih ada waktu Coba berjuang Dan direbut kembali Oleh Real Madrid Ya mendapatkan bola Kembali mereka Pasingkan Marcelo ke belakang saja dia Memainkan bola Mengulur-ngulur Waktu Real Madrid Karena mereka Sudah unggul Ayo Inter Milan Coba ambil kembali Bolanya Come on Jangan patah semangat Kalian pasti bisa Ayo Ya jagain Lukaku Belerin Ayo Wumpa terobosan Lolos saja Lolos saja Dan Goal lagi Untuk Lukaku Oh my god Padahal Belerin sudah menjaganya Tapi Masih belum mampu Menghentikan Sang Terminator ini Si potak Carlos Tampak pusing dia Dipecundangi oleh Mantan pemainnya dahulu Lukaku Benar-benar Mengamuk Di pertandingan ini Berhasil Membuat malu Inter Milan Di kandangnya sendiri Kita bisa lihat Bagaimana kerjasama Dari Real Madrid Belerin Masih menjaga Lukaku Ternyata Umpan lambung Membuat Lukaku Lolos Dan terjadilah Goal Kita lihat Sekali lagi Umpan dari Jemus Rodriguez Yang memudahkan Lukaku Untuk melesatkan Tembakan kerasnya Sampai Sang Kapten Handa Novik Tidak mampu Lagi menepis Tendangan dari Lukaku Oke ya Pergantian pemain Marcelo Ditarik keluar Digantikan oleh Garrett Bell Mampus lu Carlos Apakah Riwayat Carlos Akan tamat disini Sebagai pelatih Ya Tenang Masih ada waktu Inter Milan Coba membalas lagi Ayo Kalian pasti bisa Carlos sudah mempercayakan Dengan squad ini Ya Finisius Junior Utak-atik bola Lewatin dan dia gagal Sampai Finisius Junior Juga kesulitan Bermain dengan Leluasa saja Real Madrid Tanpa beban Karena mereka Sudah onggol banyak Empat angka Tertinggal Inter Milan Dari mereka Ya Ayo Inter Milan Jangan buat Carlos dipecat Ayo The like Berikan Pada Barella Pasingkan lagi Zaniolo Ya Coba ke atas Sancho Pelan-pelan Sancho Coba melewati Dan gagal Karena kali ini Bermain dengan Sangat defensif Sekali Membuat Inter Milan Semakin kesulitan Saja Ya Berhasil memotong Bola Zaniolo Ah Oke Dapet bola lagi Inter Milan Nice Finisius Junior Mainkan Berikan Zaniolo Coba Debele 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 Goal Loco Dembele yang Menggantikan Posisi Lukaku Sekarang Akhirnya Bisa mencetak Gol di depan Matanya Lukaku Kita lihat Dembele dengan Bangganya Membawa Bolanya Karena berhasil Mencetak Gol Kita lihat Bagaimana Terjadinya Tadi Gol untuk Inter Milan Zaniolo Berikan Kepada Dembele Melasatkan Bola Dengan keras Saja Kesisi Kiri Gawang Real Madrid Ya skornya Menjadi 2-5 Di menit-menit Akhir Pertandingan Ini Tambahan Waktu 4 menit Tertinggal 3 angka Inter Milan Semoga Ada keajaiban Untuk Carlos Bersama Timnya Ya Kembali Lagi Kita Ke pertandingan Pasingkan Ke Nacho Ya Umpan Terobosan Saja Dia Ayo Kejar Kejar Come on Awas Berbayang No 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 Benar-benar Ditutup Saja oleh Lukaku Dengan Tendangan Yang benar-benar Melukai Hati Carlos Wah Sang Terminator Ini Sudah Mencabik-cabik Hati Dari Inter Milan Kita Lihat bagaimana Bola berhasil Diberikan kepada Zovic Dan dia Melakukan Tembakan Disempurnakan Kembali oleh Lukaku Menjadi Gol Wah Inter Milan Benar-benar Hancur Di lag Yang pertama Ini Dan Pertandingannya Berakhir Inter Milan Kalah terlak Dari Real Madrid Dengan skor 26 The light Geleng-geleng Kepala Tidak percaya Mereka Kalah Ya My friend Ini adalah Hasil pertandingannya Tadi Bagaimana Inter Milan Babak Belur Dihajar Oleh Real Madrid Dengan skor 26 Oke My friend Itulah dia Pertandingan Di lag Yang pertama Semi-final UEFA Champion League Carlos Dan timnya Gagal Mengalahkan Real Madrid Berhasil Dibikin malu Oleh mantan Pemainnya Sendiri Semoga Di lag Yang kedua Nanti Inter Milan Bisa Membalas Kekalahan Ini Ya My friend Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Videonya Nanti Kita Lanjutkan Kembali Perjalanan Pelatih Botak Carlos Oke Videonya Gue Akhirin Disini Dulu Terima kasih Yang udah Nonton Semoga Kalian Semua Terhibur Dan Seperti Biasa Jangan lupa Like Comment And Subscribe Dan Share Video ini Jika Kalian Suka Dan Sampai Jumpa Lagi Teman Teman Di Video Video Selanjutnya Bye Bye Bye